Baik guys, disini kita akan mengetes performa laptop kita di part 2 ini, dengan mengetes di game-game berat seperti Metro Last Light, terus ada Overkill The Walking Dead, sama kemarin ada yang request coba di RF Online ya. Dan, yang belum lihat perakitan laptop di part 1 itu jadi laptop jadul jadi PC gaming, itu part 1 nya, sekarang ini part 2, kita akan mengetes VGA eksternal di laptop, apakah worth it, dan berjalan dengan lancar kah. Kita bakalan tes di game-game ini nih, yang tadi saya sudah sebutkan, jadi sebelumnya saya jelaskan lagi ya di part 2 ini, spek laptop saya ini, yang sudah di upgrade. Nah, disini asalnya prosesor saya itu Intel B830 dengan kecepatan 1,8 GHz ya, dengan dual core. Nah, saya upgrade, sudah di upgrade ke Intel Core i5 generasi 3, dengan kecepatan 2,6 GHz, dengan 4 core ya. Terusnya sebelumnya itu laptop saya mempunyai memori dengan 2 GHz, saya upgrade menjadi 10 GHz. Langsung, ini VGA bawaannya, VGA internalnya ya, Intel HD Graphic, ini asalnya ya. Nah, ini VGA eksternalnya, M3 GeForce RTX 950, Alhamdulillahnya lebih baik ya di laptop saya. Saya kasih tau sekali lagi, EXPGDC itu tidak semuanya support di semua laptop ya, ada yang support, ada yang juga yang tidak. Kalau saran saya, mending beli laptop yang mau ditambah VGA eksternal itu, yang sudah ada percobaannya gitu. Misalkan laptop saya, jadi kalau mau pakai VGA eksternal, misalkan pakai laptop yang sudah ada percobaannya lah. Baik, tanpa lama-lama, langsung aja kita testing di game-game berat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pavel's Group is advancing towards Tretikovskaya also known as Venice. Mereka memiliki beberapa jam yang berjalan pada saya, dan bergerak melalui tunel yang berguna. Tapi saya akan berjalan. Saya tidak bisa mencoba tidak. Kita bisa lakukan pada saya, dan bergerak melalui tunel yang berjalan pada saya. Jadi, KM ini sudah ditambah VGA, berjalan 60 Vрим. nanti saya lihat di sana itu GPU memakai 28% ini GPU yang terlihat di dalam selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 You'd better load up on resources. You got the resources. Now turn it into something useful. You want to place defenses. Go get the items you need. Now make sure you place those defenses. Go get the items you need. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton